Jodoh selalu datang dalam waktu dan tempat yang tidak diduga. Hal inilah yang terjadi pada seorang gadis yang bertemu jodoh di lokasi yang tak pernah ia duga sebelumnya. Dalam sebuah akun TikTok, gadis bernama Nur Inaas Nashua ini menceritakan pertemuan awal dengan sang suami. Inaas yang baru lulus ini bermaksud untuk mencari pekerjaan. Saat datang interview, supervisor kantor tersebut merasa bingung. Hal ini dikarenakan mereka mengaku tidak membuka lowongan kerja. Inaas pun terkejut dan akhirnya menyadari kesalahannya. Ternyata ia salah datang ke lokasi interview. Beruntung, di akhir bulan ada karyawan yang akan resign. Inaas malah ditawari pekerjaan di pom bensin tersebut dan langsung ia terima. Menariknya, kesalahan yang dilakukan oleh Inaas ini justru menjadi jalan ia bertemu dengan sang suami yang menjadi jodohnya. Dari sinilah benih-benih cinta Inaas dan anak pemilik pom bensin Caltex tersebut tumbuh. Inaas pun memberi tahu tempat beli ban tersebut. Keesokan harinya, anak pemilik pom bensin Caltex tersebut ke kantor mengendarai mobil yang bannya sudah diganti baru dengan pelek yang sama seperti milik Inaas. Obrolan tentang ban mobil ini rupanya berlanjut. Mereka mulai intens berkomunikasi dan saling mengenal. Benih-benih cinta tumbuh, Inaas dan anak pemilik pom bensin Caltex tersebut tunangan di bulan Juli tahun 2022 lalu. Awal Desember tahun 2022 ini, Inaas akhirnya menikah dengan pria tersebut. Ditanya mengenai sosok sang suami, Inaas mengatakan bahwa suaminya merupakan sosok yang rendah hati meski memegang jabatan tinggi di perusahaan. Inaas semakin bersyukur karena jalannya dengan sang suami dipermudah dan kedua keluarga menerima dengan hati terbuka. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.